Air Mawar adalah salah satu bahan alami yang sering digunakan sebagai campuran masker wajah. Salah satu bahan yang sering digunakan sebagai campuran air mawar adalah bedak marks. Bedak marks diketahui memang memiliki banyak sekali manfaat begitu juga halnya dengan air mawar. Jadi mencampur keduanya bisa menjadi salah satu pilihan untuk membuat masker wajah yang memiliki banyak manfaat. Efek samping air mawar. Air mawar sebenarnya aman digunakan terutama bagi mereka yang memiliki kulit normal. Akan tetapi bagi pemilik kulit sensitif sebaiknya benar-benar menghindari penggunaan air mawar. Dikarenakan reaksi alergi ataupun iritasi kulit bisa terjadi karena walau bagaimanapun juga pemilik kulit sensitif harus benar-benar berhati-hati saat menggunakan produk kecantikan. Manfaat bedak marks. Bedak marks selain digunakan secara langsung sebagai riasan wajah ternyata juga memiliki banyak manfaat saat digunakan sebagai masker. Di antara beberapa manfaat masker bedak marks adalah Mengecilkan pori-pori kulit wajah sehingga membuat kulit tampak lebih halus. Mencerahkan kulit secara alami. Mengurangi beruntusan pada kulit. Mengurangi kelebihan minyak pada kulit wajah. Cara menggunakan bedak marks sebagai masker wajah sangat mudah sekali. Salah satu bahan yang bisa Anda gunakan sebagai campurannya adalah air mawar. Caranya pertama tuangkan setidaknya 2 sendok makan bedak marks ke dalam sebuah mangkuk kaca. Setelah itu tambahkan air mawar ke dalamnya lalu aduk keduanya hingga mengental. Setelah proses pencampuran selesai Anda bisa menerapkannya langsung ke kulit wajah hingga merata sampai pada bagian leher. Diamkan sesaat lalu bersihkan wajah Anda terisisa bedak marks dan air mawar tersebut hingga tuntas. Efek samping bedak marks Meskipun akhir-akhir ini penggunaan bedak marks sangat populer akan tetapi untuk menggunakannya Anda juga harus berhati-hati. Karena di samping manfaatnya bedak marks ternyata juga menyimpan efek samping. Apa saja efek samping masker bedak marks tersebut? Mari simak ulasannya di bawah ini. Menyumbat pori-pori kulit wajah Efek samping bedak marks selanjutnya adalah bisa menyumbat pori-pori kulit wajah Anda. Penyumbatan kulit wajah dapat mengganggu kesehatan kulit wajah. Salah satu masalah yang paling umum adalah munculnya komedo dan jerawat di wajah. Untuk menghindari efek samping masker marks ini Anda bisa membersihkannya secara tuntas setelah menggunakannya. Agar tidak menimbulkan masalah pada kulit wajah. Menyebabkan kulit kering. Sama halnya dengan efek samping masker susu denko penggunaan bedak marks secara berlebih juga bisa mengakibatkan kulit menjadi lebih kering. Seorang dokter dermatologis yang berasal dari India mengatakan bahwa menggunakan bedak tabur dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi untuk itu sebaiknya Anda harus mengurangi penggunaan bedak marks terlalu sering agar terhindar dari kulit kering. Menyebabkan alergi. Sebenarnya penggunaan bedak marks aman-aman saja bagi kulit yang normal. Akan tetapi untuk kulit yang sensitif terhadap penggunaan bedak marks dapat menyebabkan alergi. Efek samping bedak marks ini didapat dari kandungan wawangian dan juga bahan kimia di dalamnya yang tidak bisa ditolerir oleh beberapa jenis kulit. Mengganggu kesehatan paru-paru. Penggunaan masker bedak marks selain berdampak langsung pada kesehatan kulit wajah juga dapat menimbulkan efek samping yang kurang baik untuk kesehatan paru-paru. Sebab partikel-partikel kecil yang terdapat dalam bedak marks bisa masuk ke hidung dan mengganggu kesehatan paru-paru. Menyebabkan jerawat. Salah satu masalah kulit yang paling tidak disukai oleh wanita adalah munculnya jerawat. Alih-alih dapat menambah kecantikan penggunaan tidak marks ternyata justru dapat meningkatkan resiko jerawatan. Hal ini dikarenakan partikel halus dari bedak marks bisa menyumbat pori-pori kulit sehingga menyebabkan bakteri mengendap dan menjadi jerawat. Hal ini akan semakin diperparah jika wajah Anda dalam kondisi berminyak. Terima kasih telah menonton!